Intro Om Swastiastu, salam dan bahagia Saya Ego Stiputus di RCSPD dari SD Insan Mandiri Kabupaten Karangasem Hari ini saya akan menyampaikan tentang Jurnal Refleksi Dwi Mingguan 2, Modul 1.2 Refleksi merupakan saat di mana kita berdialog dengan diri sendiri dalam memaknai peristiwa yang telah terjadi Model refleksi yang saya akan gunakan kali ini adalah model refleksi F4 yaitu Facts, Peristiwa, Feelings, Perasaan, Finding, Pembelajaran, dan Future, Penerapan Model refleksi ini pertama adalah Facts Dalam modul ini saya belajar tentang trapezium usia, cara kerja otak, 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak, profil pelajar Pancasila, nilai-nilai dan peran guru penggerak, serta bagaimana kita bisa menggerakkan manusia Nah pada trapezium usia, kami belajar tentang bagaimana menceritakan tentang kehidupan kita atau pengalaman-pengalaman kita baik nilai positif atau negatif Kemudian kita juga belajar tentang kekuatan nilai setiap anggota Serta peran dari guru penggerak itu sendiri Pada modul ini kami dibagi menjadi dua kelompok Dan memaparkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dari masing-masing anggota kelompok Dengan memilih satu peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran Dan berancana membuat program pengelolaan sampah di sekolah yaitu Cerdas Kelola Sampah Sekolahku Kemudian yang kedua adalah feelings Perasaan saya pada modul ini adalah senang, sadar diri, kemudian semakin bersemangat dan semakin terinspirasi Dalam modul ini, saya merasa senang dan terinspirasi dengan mendengar cerita dan pengalaman para rakan guru hebat pada trapezium usia Serta termotivasi dengan nilai-nilai guru penggerak yang ada pada diri mereka Dalam pembelajaran pada modul ini, saya mempelajari materi-materi baru yang sangat menginspirasi Yaitu, kami belajar tentang trapezium usia, serta nilai-nilai dan peran guru penggerak Dan akhirnya, pada penerapan, saya secara mandiri akan belajar dengan sungguh-sungguh Untuk selalu meningkatkan kompetisi diri dalam pendidikan Melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu menempatkan murid sebagai subjek, bukan objek, dalam pembelajaran Saya juga akan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah seperti murid, rekan sejawat, tenaga administrasi, kepala sekolah, dan juga para orang tua Serta orang-orang di lingkungan sekolah dalam menjalankan segala bentuk program sekolah Tumbuhkan semangat untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan Saya, Yugusti Putus Tiarse Salam dan bahagia